Bayi lahir Bayi yang lahir, tiba-tiba bayi lahir, anak yang usianya muda, orang tua, tidak pandang Peristiwa kematian ini tidak pandang dia muda atau tua dan lain-lain sebagainya Ketika peristiwa ajalnya disambut meninggal, maka pada saat itu dia akan berakhir gunungnya Selamat datang bantai saya dari Yafsalim Nanti ada yang rekam ya Jadi pada saat peristiwa kematian itu yang pertama Peristiwa kematian itu semua makhluk bernyawa pasti akan mengalami yang namanya peristiwa kematian Jadi kematian itu saya ulangi, bukan daftar-bendaftar, bukan Kematian itu sistem cabut lot, hadisan Ketika dicabut, diduang, cabut, maka dialah yang meninggal Kemudian yang kedua Jangan kita menganggap orang yang mati itu mati, mereka tidak mati, cuma pindah saja Dari alam nyata ke alam gaib, dari atas papan dibalik papan Jadi kita sekarang berdiri atas papan, ketika kita meninggal cuma dibalik papan saya, tapi tidak mati Hanya jasad kita yang hancur, tapi roh kita akan hidup kekal selama-lamanya Terus bagaimana proses kehidupan, apakah tidak harus mati? Pak Ustadz saya tidak mau mati, ya tidak usah cuma mati-mati, hidup terus Sementara kalau kita lahir, kita harus ada namanya proses melahirkan Kecuali Nabi Isa ya Nabi Isa tante saya tidak punya papa, cuma punya mama Tapi zaman naub ini, banyak orang yang semua ibu ikut Tidak ada db papa, gue db mama Tidak ada db papa, suka mana Banyak yang semua ibu ikut dengan zaman naub ini Nah itu kalau nabi, ada Tidak punya ayah, punya ibu Melahirkan, ada Nah itu kita harus tamat proses melahirkan Kenapa seperti itu? Karena kita harus tahu bahwa kita dilahirkan Coba kita tiba-tiba langsung muncul, saya besar, kita tidak muncul Orang sehari bilang, ih jangan sampai suara sehir ini Nah orang tua tidak akan percaya Begitupun meninggal, harus terpisahnya roh dengan jasa Ada orang lama meninggalnya Sakit dulu sekian lama, lelah orang urus, kesana kemari Kesana kemari, kita cek kehidupan kita yang kebelakang Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Minta sama Allah, ya Allah Mengapa aku susah dalam proses kematianku, ya Allah Aku sakit dalam kesehatanku yang cukup lama, ya Allah Mengapa aku tersibsa saat ini, ya Allah Aku sakit dalam kesehatanku yang cukup lama, ya Allah Aku sakit dalam kesehatanku yang cukup lama, ya Allah Aku sakit dalam kesehatanku yang cukup lama, ya Allah